Lima kawanan pencuri mobil dengan modus menjadi sopir pribadi, Kamis 12 April diringkus petugas Polres Jakarta Selatan. Dari tangan mereka, disita tujuh unit mobil hasil kejahatan. Para pelaku yang diamankan terdiri dari Agus Rianto, 30 tahun, Adnan Tayubi, 32 tahun, Supardi, 29 tahun, Edi alias Eko, 30 tahun, dan Robin, 33 tahun. Dalam melancarkan aksinya, mereka selalu mengincar warga negara Korea. Kasat reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Budi Irawan menjelaskan, terungkapnya kasus ini setelah petugas menerima laporan adanya penggelapan mobil yang dilakukan sopir pribadi. Jajaran unit ramor Satreskrim Polres Jakarta Selatan, Pertanggal 1 April 2012, kita jam 9 melakukan penangkapan, penangkapan, pengungkapan terhadap beberapa pelaku, di mana para pelaku ini kita amankan lima orang. Dan para pelaku ini menggunakan selalu berganti-ganti identitas pada saat melamar pekerjaan. Menurut Budi, ada 11 laporan yang diterimanya, 8 diantaranya dari warga negara Korea. Mereka mengaku tertipu setelah memperkerjakan pelaku sebagai supir. Setelah melakukan penyelidikan, petugas berhasil menangkap para pelaku dari berbagai wilayah, seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Mobil hasil kejahatan, mereka jual antara 35 hingga 50 juta rupiah. Dari Jakarta Selatan, Sutio, Poskota TV, melaporkan. Telah mengaku. Satistas selalu berdasarkan modes.